Oke saya mampu semuanya pada kesempatan kali ini kita akan sharing atau tutorial cara untuk membuka password dari file Excel yang terprotek atau terlindungi oleh password mungkin kita tidak tahu passwordnya atau lupa passwordnya kita coba cara singkat cara gampang untuk membukanya ini contohnya dan eksternya seperti ini ya ketika sitnya itu terprotek ini nomornya tidak bisa di setiap gambarnya dengan dengan sit yang lain kita bisa edit bisa selain dan namanya pun terbuka untuk bisa digunakan secara singkatnya kita tidak perlu menggunakan aplikasi maupun tidak perlu menggunakan cara-cara yang mengedit di bagian setting atau mengedit Windows kita karena itu kadang susah untuk diikuti kita menggunakan sebuah website saja ya sebuah website online jadi kita tidak tidak perlu meng-installnya ini tadi diserpingan aplikasi kelihatan langsung saja website-nya itu adalah ini plus my best ya kita bisa meng-installnya ini kita pilih kosong Excel untuk recover dokumen atau permission password ya ini kita bisa menghilangkannya dari dokumen tersebut dengan keteritasnya kita pilih kosong Excel untuk menghubungkan Hai caranya cukup kita dengan pak akut saja dokumen tersebut kita harus berpuluh hai 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 hapuluh Hai Hai kerasnya kita tunggu sudah selesai Hai cukup segitu saja jadi tinggal aku kemudian kita download kita coba download kemudian kita ganti namanya ya dengan unlocknya ini kita coba buka nanti kita buka ini dia kita bandingkan ya yang pertama tadi ini belumnya masih bisa diklik bisa di-select dan kan yang tadi yang sudah di-unlock ini sudah bisa di-edit bisa dibuka jadi penontonnya pun sudah bisa dipilih ini kita bisa edit seperti itu banget sekali teman-teman yang rumit langsung kita upload jadi close my best.com mungkin seperti saja pada kesempatan kali ini yang singkat cara membuka file Excel yang terprotek atau password tidak perlu susah-susah kita mengikuti di berbagai cara yang panjang kita tinggal makhluk saja seperti itu nah mungkin sekian saja tutorial singkat kali ini semoga bermanfaat salam